Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di kurs tentang short functional text Ini adalah video lesson kita yang ke 9 untuk kurs ini Dan di video lesson ke 9 ini kita bakalan ngebahas Salah satu jenis short functional text yang lain Jadi setelah di lesson sebelumnya kita udah bahas mengenai Apa sih short functional text dan beberapa jenis short functional text Kali ini aku bakal lanjutin pembahasan aku Untuk membahas short functional text yang lain Yaitu letter Apa sih letter? Kalian pasti udah familiar dan kalian pasti udah tau banget Apa sih letter itu Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah sering banget bikin yang namanya letter ini Letter atau surat Ini merupakan salah satu jenis short functional text Yang memiliki tujuan untuk berkomunikasi Jadi disini komunikasi itu tuh bisa menggunakan letter Dan fungsi dari short functional text ini Letter ini adalah untuk berkomunikasi dalam mode tulisan Jadi kalau misalkan kita gak bisa berkomunikasi dengan mode lisan Letter ini adalah salah satu alternatif yang bisa digunain untuk berkomunikasi melalui mode tulisan Nah dan secara jenisnya letter ini tuh bisa dibagi jadi dua Ada yang namanya formal letter dan ada yang namanya informal letter Nah disini bakalan aku jelasin formal letter itu yang kayak gimana Dan informal letter itu yang kayak gimana Tapi disini aku bakalan ngebahas dulu mengenai formal letter Apa sih formal letter ini? Contohnya apa aja dan apa aja yang harus ada dalam formal letter Aku bakalan jelasin di lesson ini Kalau misalkan kalian nyari pembahasan mengenai informal letter itu apa Jenisnya kayak gimana Kalian boleh cek di video lesson aku setelahnya Di video lesson ke 10 Karena aku bakalan jelasin tentang informal letter disana Oke Kita bahas dulu nih ya formal letter itu apa sih Nah formal letter ini biasanya didefinisikan sebagai surat atau letter yang sifatnya itu tuh resmi gitu Jadi dia itu punya sifat yang resmi Dan formal letter ini juga biasanya tujuannya itu Lebih ke apa ya Bener-bener untuk keperluan yang penting gitu Dan biasanya formal letter ini tuh diterbitkan oleh satu instansi Atau misalkan formal letter ini ditujukan dari seseorang individu ke suatu instansi gitu Dan dalam penggunaan bahasanya Formal letter pun menggunakan bahasa yang bener-bener sopan gitu Dan bener-bener dipilih gitu Karena tujuannya itu resmi Gak kaya informal letter yang lebih ke friendly banget gitu Santai banget gitu Dan gak terlalu peduli gitu Mau ngomong Gak harus dipilih gitu diksinya tuh Tapi kalau misalkan kita mau nulis formal letter Ini tuh harus bener-bener diperhatikan Diksinya Terus gak nadanya gitu Jadi jangan sampai menimbulkan misinterpretation gitu Nah makanya kita tuh penting banget untuk belajar mengenai ini Karena ada beberapa hal yang bikin formal letter dan informal letter itu beda Nah oke Itu dia definisi dari formal letter Dan biasanya formal letter itu ada dalam bentuk ini Ada dalam bentuk application letter atau surat lamaran pekerjaan Ada juga misalkan kalau dalam bisnis Kayak bisnis korespondensi Kayak request letter dan lain-lain Itu biasanya masuk ke dalam kategori formal letter Nah sekarang kita bakalan bahas Struktur atau apa-apa aja sih yang harus ada dalam formal letter Atau element of formal letter Oke Kita bakalan bahas yang pertama Yang paling utama Itu ketika kita nulis formal letter Kita harus ada address Address siapa? Address kita Jadi orang yang mengirim surat Kalau misalkan dalam kaidahnya itu di dalam bahasa Inggris Itu ada Kita tuh harus masukin juga alamat kitanya gitu Jadi bukan cuma alamat si penerima aja Tapi harus juga kita masukin alamat kita Supaya apa? Supaya kalau misalkan nanti tuh ada balesan Atau ada korespondensi dan lain-lain Ada gitu alamannya Jadi dituliskan di atas surat Di paling atas Dan formatnya kayak gimana? Formatnya tuh kayak gini Jadi gak boleh disekali enter gitu Sampai panjang banget ke ujung Sampai habis satu paragraf itu Satu line gitu ya Satu line gitu tuh sampai habis gitu Tapi dibikin jadi tiga line gini Misalkan ini Yang pertama itu adalah urutannya itu nomor rumah dan nama jalan Nomor rumah Yang kedua itu masukin nama kota Provinsinya Dan kode posnya Sorry Dan yang terakhir itu negaranya Nah Apa kalau misalkan kita nulis surat Pake bahasa Inggris Alamat kitanya juga harus dibikin jadi bahasa Inggris Misalkan Kita mau nulis Apa gitu ya Nah kita diterjemahin gak sih Kayak ini jalan angrek Angrek tuh apa bahasa Inggrisnya? Diterjemahin gak sih? Orchid street Misalkan Enggak ya Jawabannya tuh enggak Kalau misalkan kita nulis alamat Indonesia Yaudah kita pake aja alamat Indonesia Jadi gak perlu tuh Ditranslatin Gak perlu tuh Dike bahasa Inggrisin gitu Cukup aja kayak gini Kayak biasa Nomor rumah Ini Nama kota provinsi kode pos Misalkan ini ya Bandung, Jawa Barat 42943 It's made up Daita Dan yang selanjutnya itu Negara Indonesia Nah ini Jadi ini adalah format dari Addressnya ini Harus pake kayak gini Dan ini tuh diletakkan Di atasnya banget Di paling atas surat Di pojok Kiri Terserah sih ya Itu tuh tergantung stylenya Ada yang Sebelah kanan Sebelah kiri Tapi umumnya Di sebelah sini Kan surat itu Kayak gini ya Nah kayak gitu Kotak gitu Nah si alamat itu Biasanya di paling atas Di sini Di pojok Nah setelah Alamat selanjutnya itu Adalah date Atau tanggal Nah tanggal itu Kalau tanggal ini baru nih Mengikuti format Bisa Menggunakan British style Atau bisa juga American style Ada yang ditsnya gini April 21st 2018 Atau ada juga yang April 21st 2018 Dua-duanya boleh Dua-duanya Boleh digunakan Dan boleh pilih Mana aja Sesuai dengan style-nya Yang British Atau yang American Dan selanjutnya Yang penting juga Dalam formal letter itu Adanya Opening Ini adalah Greeting opening Jadi opening yang Apa sih Kayak greetingnya gitu loh Nah Di sini Jangan sembarangan Dan harus benar-benar hati-hati Kalau misalkan kita Mau bikin formal letter Apalagi Ketika misalkan Emang Itu serius gitu Ditujukan untuk Lamaran kerja Jangan sampai salah Dari Sininya aja udah salah Gitu Itu tuh bakalan Membuat si Penerimanya itu Kayak Gak yakin gitu Sama Kualifikasi diri kamu Nah disini Opening itu Bisa digunakan Kata Dear sir or madam Bisa juga Bisa juga Dear sir or Mrs Dan bisa juga Kayak To whom it may concern Nah Masing-masing ini Gak sembarangan digunakan Ada Ketentuan-ketentuan Yang bisa bikin Kamu itu milih ini Milih ini Atau milih ini Contohnya ini Dear sir or madam Dear sir or madam Ini digunakan Ketika kamu itu Gak tahu Nama orang yang Bakalan Menerima surat ini Gitu Ketika kamu gak tahu Siapa sih Penerima suratnya Itu kamu pakai Dear sir or madam Sedangkan Ketika kamu udah tahu Orangnya Udah tahu juga Misalkan dia itu Kelaki atau perempuan Udah tahu juga Dia itu namanya Siapa Udah tahu juga Dia itu Kayak gimana Orangnya Kalian boleh Pakai ini Dear mister Or missus Dan ingat Nama yang digunakan itu Bukan nama depan Kalau misalkan kita pakai mister Mister Misalkan namanya Siapa ya James Alexander For example Nah kita itu bukan pakai Mr. James Melainkan Mr. Alexander Atau misalkan Miss atau Missis Dan ingat Miss dan Missis Itu itu Beda juga Jadi Kita pakai miss Ketika misalkan Kita tahu Dia itu memang Miss Tujuannya Bukan miss Tapi jadi Missis Nah kayak gitu Atau misalkan Untuk lebih aman Kalian bisa pakai To whom it may concern Ketika kalian gak tahu Siapa sih penerimanya Kayak gitu Nah oke Berikutnya Elemen berikutnya Itu adalah Body Nah di body ini Nanti kalian akan Menjelaskan Apa sih Maksud dan tujuan kalian Menulis surat ini Jadi disini Ada beberapa Templatenya Di antaranya Biasanya Yang suka digunain Itu adalah I'm writing To ask about Atau I'm writing To inform you about Blah 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 Nah biasanya Nanti itu di akhir Kayak Ketika kan Kalian itu udah Nulisin gitu I'm writing To ask about Apa masalahnya Terus nanti Di akhir suratnya itu Sebelum penutup Bener bener penutup Kalian pakai ini I would be very grateful If you could Blah 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 I would happy If you Blah 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 Ini menjelaskan Harapan kita Misalkan I would happy If you can Contact me Later on Kita minta untuk Dihubungi Ini itu menjelaskan Harapan kita Nah berikutnya Itu ada Attachment Nah kalau misalkan Ini Ini ya Ketentuan Ketentuan Atau syarat tertentu Kalau misalkan Kalian itu melampirkan Sesuatu Misalkan Kalian mengirimkan foto Melampirkan foto Atau melampirkan Dokumen Kayak ijasa Atau melampirkan Surat keterangan Dan lain-lain Kalian itu bisa pakai Kata-kata ini Contohnya Attached Yes Atau Attached Please find I am enclosed Atau enggak I am enclosed Please find Nah ini itu adalah Kata-kata yang bisa Kalian digunakan Ketika kalian melampirkan Sesuatu dalam Surat Dalam surat kalian Khususnya ini itu Biasanya ada di email Atau enggak Biasanya di surat Biasa pun ada Misalkan I am enclosed My Curriculum vitae For Your Requirements Atau apapun Nah itu kalian bisa pakai Kata-kata tersebut Nah berikutnya Yang terakhir itu adalah Closing Nah di closing Ini juga kita Sampaiin gitu Kayak Harapan kita I look forward To meeting you Atau An offer Of further help Atau misalkan Kita bisa juga If you need any further assistance Please contact me Jadi ini menjelaskan Kayak kesiapan kita Dan harapan kita Gitu Di sisi lain Nah dan yang terakhir Yang terakhir banget nih Ada yang namanya Signature Signature ini tuh Lebih ke kayak Kalau misalkan Di bahasa Indonesia tuh Hormat kami Nah kayak gitu-gitu Nah dalam formal letter Itu tuh beda Sama surat informal Dari informal letter Karena di formal letter Kita pakenya Ini Kayak misalkan Yours faithfully Atau yours sincerely Cuman kalau misalkan Di informal letter Kita bisa pakai Worm hugs Nah kayak gitu kan Tapi inget Jangan sekali-kali dipakai Kalau misalkan Kalian nulis formal letter Karena itu gak sopan Kalian bisa pakai Yours faithfully Atau gak Yours sincerely Untuk nulis Surat kalian Nah oke Gitu deh Itu dia Short functional text Yang aku jelasin Yaitu mengenai Letter Mengenai formal letter Nah next Di alasan berikutnya Aku bakalan jelasin Short functional text Yang lain Yaitu informal letter Jadi buat kalian yang Mau tau informal letter Itu kayak gimana Dan apa bedanya Sama formal letter Kalian boleh cek Video lesson aku berikutnya Karena disana Bakalan aku kasih tau Semuanya mengenai informal letter Sampai jumpa di video Lesson aku berikutnya See you next time And goodbye Bye